Kenapa yang punya gitu? Aku sebenarnya pernah janji sama Mama kalau kita pindah dari rumah ini setelah kau hamil Halo Selamat siang Selamat siang Kami dari Kami dari Tadi Tadi Selah ditemukan dua ekor babi ngepet yang Ini settingannya udah gini banget soalnya Hai semuanya saya Ariel Tatum Saya Raditya Diga Dan Kami adalah cast dari Cetatan Harian Penantu Sinding Kita mau tanya jawab di Kertas Kertas Iya oh iya itu maksudnya Teman-teman IDN di belakang kami Hai Ya Nah ini teman-teman IDN semua Para timi Betul kan? Para timi Yang sedang bekerja Udah mulai Dua orang main soliter disitu kita lihat Enggak 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 kerja kerja Udah udah Apa riders kamu saat syuting? Riders aku saat syuting Dari dulu kayaknya Ruangan dimana aku bisa istirahat Karena aku anaknya introvert banget Ketika kita syuting itu kan kita ketemu banyak sekali orang Aku butuh waktu sendiri untuk aku recharge energi Jadi ketika aku udah mau mulai syuting lagi Aku udah refresh dan sudah punya tenaga untuk bersosialisasi dan bekerja dengan banyak orang Itu bikin apa ya by the way Enggak tau Hehehe Aku mau bikin itu Jawab ya Jawabnya Oke Perahu gimana ya lu pak Perahu Coba nanti liat Pernah gak mendapatkan respon tidak mengenakan dari lawan main kamu? Biasanya kalo lagi ngelawak sih Ya kan? Karena Ariel Tatum senang menilai jokes saya Iya Dan sering tidak kena Hehehe Gila kasih Nih gini caranya nih Ini Apaan sih bukan oh? Oh itu pesawat ya? Pesawat ya? Sama bisa Aku perahu Perahu maksudnya Perahu lupa kalo perahu Gini deh Boleh diterbangin gak? Boleh ya? Gini biasanya ditiap dulu nih Hah? Gitu kan? Iya kan? Hah? Coba nih ya sejauh mana ya Demi yang lu gagal? Percaya gak? Ih Lumayan 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 Ini satu aja belum jadi origaminya Udah 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 Kalo kisah hidupmu bisa diangkat jadi film Apa yang akan menjadi kisah utama dalam film itu? Kucing-kucing aku Nice Karena mereka adalah bagian paling membahagiakan di hidup aku Mereka memberikan banyak sekali pembelajaran di hidup aku Luar biasa Mereka banyak sekali memberikan cerita-cerita lucu di hidup aku Namanya siapa? Nama kucing aku Nama kucing aku Ibunya namanya Iyaw yang aku adopsi Karena waktu itu sebenernya mengadopsi Dan yang memberi nama itu Anaknya mbakku yang udah lama banget sama kami Terus kita sayang banget sama mereka berdua Terus masuklah Eh semua aku mau ceritain ini dong Kamu gak bisa ceritain? Aduh Ya boleh sih tanpa kekerasan Ya jadi waktu itu ada kucing hamil gede dateng ke rumah aku Terus melahirkan di depan situ Dan dia kayak apet banget deket banget nih sama anaknya si mbakku ini Yang masih tahun setengah Yang kucing melahirkan ini? Kucing melahirkan ini Terus kan kita kasian Aku benci banget kayak dulu sama kucing Hah? Kok bisa? Aku benci banget kayak si putri Tungguan-tungguin sama putri Kalo di lokasi Nggak Aku sebel aja menurut aku Cancer Emang iya sih Iya sih Terus 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 Abis itu Kita biarin dia kayak main ke rumah Gara-gara si anak kecil ini seneng banget Arya namanya Yaudah lah biarin kesian gitu Dikasirin nama Iyaw Abis itu melahirkan Abis melahirkan Aku yang kena Pelan Langsung ini ya Berapa anak? Empat Jadi ibunya Iyaw Yang pertama namanya Polka Polka Yang kedua namanya Isabella Yang ketiga namanya Emilia Yang keempat Bengal Bukil Itu berapa tahun yang lalu? Tiga tahun yang lalu Mereka bentar lagi ulang tahun Sedih banget Makanya mau kulah di Binus ya? Enggak Mereka mau ke Stanford Oke Oke Tapi emang kucing itu gitu tau? Gitu itu gimana maksudnya? Kadang mereka Mereka tau kalo kita budak mereka Oh iya banget sih Banget sih Kita hanya buka kaleng aja buat mereka Betul sih Tapi kita sayang Entah kenapa Sayang Dan dari kecil mereka tuh Aku ngomongin gitu Satu-satu kalo misalnya If you guys need anything Let me know Jadi mereka Dibanding aktor versus komika Mana yang paling susah dijalani Dalam menghibur penonton Dalam menghibur ya Kalo aktor itu Menurut gue Kerjasamanya banyak sekali ya Dengan lawan main Dengan sutradara Belum lagi dengan temen-temen art Jadi Kesulitan teknisnya itu lebih banyak Dibandingin jadi stand up comedian Kalo stand up comedian Kalo stand up comedian tuh Hanya kita Materi kita Dan mikrofon di atas panggung Secara teori Secara teori nih Di atas kertas ya Sebenernya sih lebih Susah Menjadi aktor Yang bisa memenuhi Visi sutradara Pastinya Tapi kebanyakan orang Yang gue nanya Malah Jawabnya lebih banyak Susah jadi Komika Karena mungkin belum pada Coba aja kayak Tapi ini gue mau bikin apa sih Bango Nanti-nanti nih Coba di analisa sendiri aja Ini Bango Silahkan Ariel Itu apa? Ini bango Bango kuyang Punya badan nih Bisa main film komedi apa yang berubah dari diri kamu Apakah selera humor kamu kini jadi receh Apakah gak tau aja bahwa dari dulu gue udah receh Lucu Ariel Tatum lucu Bukas sekali Emang bener kan? Kamu gak mau orang tau Jangan Kamu gak mau orang tau aku lucu Kamu harus coba sendiri dulu Oke ya maaf 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 Ariel Tatum biasa aja Let's go Tapi gak bisa Aku pengen ceritain itu deh Apa tuh? Kamu suruh aku Eh iya boleh gak Jadi Selama ini aku tuh ngerasa aku tuh menurut aku ya Menurut aku aku adalah puncak komedi Tapi jarang ada orang mau Menghargai itu Tapi pas aku ketemu sama Radit Ketika Radit aku lucu Iya bener Suka ngelawak juga Tapi yang aku liat ya dari Ariel Tatum ini ya Yang aku liat dari kamu nih Kamu tuh Seneng Ketika kamu lucu Iya banget Iya kan Banget Kayak aku You found your Kayak semacam joy Iya kan Dan aku gak peduli menurut orang lucu apa gak Kalau menurut aku kayak Semakin receh kamu semakin kayak geli kan Iya Itu modal yang paling utama Oh gitu Jadi menurut kamu itu modal yang bagus untuk aku mulai Iya lah Karena kamu menemukan joy di dalam komedi Iya banget lagi Makanya menurut aku Menurut orang-orang Terutama adek aku Sama ibu aku Kita liat Kita liat Ariel Tatum Senap Komedian 2025 Kalau sampai itu terjadi Jadi berarti seorang Raditya Dika berhasil menunjuk aku Iya Tolong baca dan reply komen netizen Wajib nonton Supaya bisa nyambung kadok komika lain yang roasting di masa depan Emang terlalu banyak Teman-teman komik gue roasting gue ya Eh Kak kamu gak mau roasting apa pak? Dari segala macam aspek kehidupan Kamu gak mau roasting apa? Boleh? Bisa? Gimana? Ya gak sekarang Jangan Anda sepat dong Disiapin Tapi jangan roasting aku Iya nanti ya Kalau misalnya ada kesempatan ya Oke Sebenernya roasting itu cuma ini aja sih Cuma kita tahu fakta-fakta soal orang itu Terus kita tulis Kamu kan udah banyak kekeselan nih sama aku Selama kita workshop dan syutingan Bisa lah Ariel? Bisa Tapi roasting itu pada dasarnya adalah menghormati Iya kamu gak menghormatin aku ya? Gak aku menghormati Jadi bukan karena kesel pastinya Oke Eh aku ya sorry sorry Aku gak jadi jalan nih satupun Ini aku mau bikin gini gini loh Gila tau bikin apaan Tau gak sih? Oh tau buaya Apa sih? Oh tau tau nih Apa ya itu? Bener 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 Menurut kamu apa yang Minar suka dari Sahat Dan kalau di kehidupan asli kamu mau gak punya suami kayak Sahat? Hmm Ehm Menurut aku kayak Minar suka sama Sahat Karena Minar ngerasa bisa jadi dirinya sendiri seutuhnya Aku ngerasa kayak jarang loh perempuan tuh bisa manja-manja sama lelaki Kalau misalnya memang dia gak bener-bener ngerasa aman dan nyaman sama Betul lah Si sosok tersebut gitu Dan aku ngerasa Minar sangat amat let her guards down Dengan Sahat Which I admire and I like Tapi Kalau di kehidupan asli Mau punya suami kayak Sahat Gak sih karena Sahat menurut aku kayak Kadang suka gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Membela dirinya sendiri Ataupun istrinya Betul Betul Prinsip dia kurang kuat sebagai Laki gitu Maksudnya harusnya dia bisa lebih dengan Ehm Dengan Dengan apa ya Dengan signifikan lah gitu Membantu menyelesaikan masalah Minar dan Ibu Mirko Tapi banyak profil cowok kayak Sahat sih Yang dimana terjebak diantara Mana nih keluarga gue atau keluarga yang Sahat Dan bukan Menurut aku kayak bukan hal yang kayak Lo pilih mau gue atau ibu lo gitu Gak gitu juga Cuma menurut aku kayak lack of communication skill aja sih Sahat ini Harusnya dia bisa menjadi penengah yang lebih baik untuk kita gitu Betul Oke terakhir Sering nyanyi bareng anak Apakah Bang Radit pernah dapet tawaran bikin proyek nyanyi bareng keluarga? Tidak pernah karena mereka tau kualitasnya Boleh gak sih kasih aku kesempatan bersusahin tattoo aja? Iya kan Ya abis mungkin aku juga lagi bikin ini Bola Emosi itu kayaknya Bola Jadi Kita kalo dikasih yang kayak gini-gini Dan tidak berhasil Kita harus gabungin semuanya Nah ini ini apa Seni abstrak Itu bagus lagi Itu burung merak Burung merak Burung merak dua warna SMSnya banyak dua Tolong baca dan reply komen netizen ini Minar nama mamaku pula melting Kalo ajak nonton kayaknya gak nenek-nenek friendly ya Enggalah Menurut aku ini film buat semua Kalangan usia dan gender Tidak ada nenek-nenek yang disakiti dalam pembuatan film ini Betul Betul Nonton Seru sih justru Apalagi kalo misalnya nonton sama ibu mertua beneran Ya gak sih? Betul Tapi kasian tadi kan Ngeleleh keluarganya dia tuh Melting Nah kayak gitu-gitu tuh Offnya tuh Enak-kadang Nah itu harus dikasih Dapet minus tadi Apa? Kredit yang membangun Makasih Oke itu aja dari kami Ini hasilnya Ini hasilnya Ini adalah burung merak dua warna dari gua Yang kebetulan lagi sakit liver Puning Itu lucu Lagi puning Lagi puning Siapa namanya Kak? Ini Gak neteng Gak Gitu gak bisa Ini Itu namanya Oke Hasil Aku Ini Adalah Bentuk Seni abstrak Yang Sangat merepresentasikan Perasaan aku selama kita Promo film Oh bener Warna-warni Penuh dengan Warna Penuh dengan Bentuk Penuh dengan Sisi yang Sangat Unik Dengan sisi yang sangat unik Dan ada hitamnya juga Menandakan baju yang dipakai Betul Baju yang dipakai Gak Nganyangka dari tadi Ariel Katum tuh Kayak seolah-olah gak Ini tuh ada konsepnya Gak pernah nyangkai Emang seni itu Luas Thank you guys Udah nonton Semoga kita gak Menghabiskan Dan menyenyakkan waktu kalian Banget-banget Terima kasih yang udah nonton Maaf banget nih Soalnya Karyawan IDN udah capek Pura-pura kerjanya Tadi Tadi Kalian tau kan Lagi disorot tuh Mereka gak sabar Tadi itu Terus yang dibuka Kita biarkan mereka Kembali bersenang-senang Dan kalian Melakukan hal-hal yang Bermanfaat di hidup kalian Makasih semuanya ya Thank you Oh iya Oh iya betul Jangan lupa Selesaikan film Catatan Hari yang menantus ini 18 Juli 2020 Juli? Juli tadi aku bilang Oh aku dengernya Juni Sorry Juli 2024 18 Juli 2024 Di Biasco Hanya di Biasco Kesanian kalian